Musik Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno membuka dengan resmi seminar nasional dalam rangka pengusulan Prof. Dr. G. Asiwabesi sebagai pahlawan nasional yang bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Patimura Ambon pada Kamis 23 Februari 2023. Pembukaan kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan tifa yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku dengan turut didampingi oleh Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Unpati, putra kedua dari Prof. Dr. G. Asiwabesi, Kadis Sosial Provinsi Maluku, dan disaksikan oleh para sivitas akademisi Universitas Patimura Ambon beserta unsur terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Edi Hiari, dalam sambutannya yang disampaikan melalui video singkat, mengharapkan agar seminar ini dapat menghasilkan kontribusi yang signifikan dalam pembuatan proposal pahlawan nasional, sehingga dapat mengusulkan Prof. Dr. G. Asiwabesi sebagai pahlawan nasional. Pemusulkan Prof. Dr. G. Asiwabesi ini bisa terwujud karena keuntungan yang sangat besar dari semua masyarakat Maluku yang ada di Jakarta, Maluku, bahkan di Juala Menteri. Dukungan dari beberapa pokok Maluku di lembaga tinggi negara lainnya, seperti DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Kedilainya. Serta di teman-teman dari instansi-instansi tempat Prof. Siwabesi ini berjuang, yaitu Kementerian Kesehatan Kesehatan Indonesia, Baden Riset dan Inovasi Nasional Universitas Indonesia, dan masih banyak lagi yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Akhirnya, Seminar Nasional dari tim peneliti pengkaji dalam daerah di Maduku dapat dilakukan pada hari ini, walaupun di tengah kendalaan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Semoga Seminar ini dapat menghasilkan kontribusi yang signifikan untuk pembuatan proposal pahlawan nasional, serta dapat merekomendasikan Prof. Dr. G. A. Siwabesi sebagai calon pahlawan nasional yang berlaku di kancah nasional. Sementara itu, Wakil Gubernur dalam samputan yang menuturkan bahwa Prof. Dr. G. A. Siwabesi sangat layak untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Menurut Orno, hal ini dikarenakan mengingat kontribusi Prof. Dr. G. A. Siwabesi yang terlibat dalam beberapa momen penting yang berjasa untuk bangsa Indonesia. Salah satu buktinya ialah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya kalau hari ini kita mengatakan bahwa seminar bahwa layakkah atau bisakah Prof. G. A. Siwabesi menjadi pahlawan nasional, sebenarnya tidak ada lagi kata-kata yang kita harus bilang tidak. Memang layak kok. Kalau kita baca itu dokumen ter tadi, tidak ada yang bisa kita bilang apa-apa. Orang Anton bilang, saya ada kata-kata lain. Saya bisa dibilang dengan kata-katanya. Menurut saya, Prof. Siwabesi ada dalam beberapa momen penting dan sangat terbiasa untuk bangsa ini. Yang pertama, dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Prof. Siwabesi kan sebelum Indonesia merdeka, beliau sudah ada di Jakarta, sudah sekolah, bahkan terlibat dalam organisasi-organisasi kekemudahan. Makanya menurut saya, salah satu tokoh Maluku saat itu tokoh pemuda Maluku Prof. G. A. Siwabesi itu juga punya kontribusi terhadap Yom Ambon. Sehingga Yom Ambon ikut dalam memproplamilkan, membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Kemudian beliau dari sisi akademisi, layak dong kehormatan Maluku waktu itu ada di atas di wajahnya Siwabesi. Menampakkan bahwa orang Maluku itu tidak kekurangan sumber daya manusia. Siwabesi harus direkomendasikan menjadi seorang pahlawan nasional. Tidak ada alasan untuk tidak ditubuhkan, tidak disahkan sebagai seorang pahlawan nasional.